Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan petualang kocak Oke sekarang kita mulai berpetualang lagi Udah sekejangan lama kita tidak berpetualang Kita berpetualang lagi Lalu kita masuk ke Petit Malaya Kita jalan-jalan aja disini Siapa tau ada yang mancing Biasanya ada yang mancing Yang mengambil ikan Kita telusuri disini aja dulu yuk Dan kini kita berada di lokasi pemancingan di sungai Biasanya kita mancing di sungai gede dan sekarang kita akan melihat di bawah Biasanya suka ada yang mancing Makanya kita lihat yuk Siapa tau udah dapat ikannya Nanti kita kalau udah dapet ikannya kita minta langsung dibakar Oke sahabat kocak jadi ini sungainya tapi sungainya banyak sampah Tapi di sana ada yang lagi mancing juga Nah di bawah juga sedang ada yang mancing yuk kita lihat Nah satu kocak di sana ada yang lagi mancing yuk Biasanya nilam biasa nama Nilam Ini orang mas sering gak Tidak kita lanjutin perjalanannya belasana nah sabar tegak jadi tadi yang di sungai itu katanya udah dapet bentur weather kalau disini menyebentur ikan seperti ini di bawah tapi itu ada juga yang lagi mancing di sungai kita samper eh di sungai di balong di empang tuh kita samperin kita tanya apa udah dapet apa belum kita samperin turunan turunan ya meter aja turun iya iya caranya coi tu 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 ui tu tu ini kita langsung bakar ya mangguk menang lauk Oh jadi sahabat kocak ini ikannya kita langsung bakar di lokasi kebetulan disini ada Bapak Jamil pesan pemandu kita langsung deket rumah warga kita pinjam alat-alatnya langsung dibakar Oke pokoknya pantau terus yuk Oh kita bakar langsung pinjam minta arangnya sama alat-alatnya kita langsung bakar di sini aja kebetulan tadi ada Bajar Mil kita pinjam dulu alat-alatnya kita bakar di sini udah lama kita enggak perbaikan gizi kita mulai lagi berperbaikan gizi kita hari ini beruntung dapat ikan badak langsung difesa kebetulan disini alat-alatnya ada tuh dari Bajar Mil pokoknya pantau terus oke oke langsung bakar set wah cocoy kewihan kita baru kali ini kita bakar ikan tawes ikan tawes biasanya mujayar ikan ila kalau ini dapatnya ikan tawes ya kita langsung di pasak mumpung yang punya empangnya nggak ada kita langsung basmi dan kita bumbunya ala kadarnya aja cuma ada garam doang makanya nggak tahu enak nggak tahu apa pokoknya nanti kita ibaratnya menyatu dengan alam menyatu dengan alam ini tinggal dibolak-balik tinggal menunggu waktu ini kita cicipin jadi biasanya ikan begini banyak cucuk alias durinya banyak durinya biasanya ikan kalau ikan yang begini durinya itu gede-gede kayak ikan bawal biasanya tapi saya belum pernah mencobanya makanya nanti kita pembuktian apa benar banyak durinya apa enggak gitu coy wah hancur oke sahabat kocak udah matang kayaknya nih tuh tuh cobaan ini panas aduh hehehe 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 udah matang sempurna nih hancur eh hancur banget buat ih t bakalım tih 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 nah mantap saya tanyaan us kita rupanya rupanya ngur Nah yuk makan 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 Bismillahirrahmanirrahim Biasanya ikan Tawes ini banyak cucuknya tapi nggak ada Oh jadi cucuk entah seperti itu lagingnya pulang Cucuknya kalau ikan Tawes yang kecil cucuknya makin banyak Jadi lemas kalau yang gede mah nggak terlalu Gimana Agung? Merep Merep-merep Agung Pak Jabil Kuma Merep Enak 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 Nah jadi sahabat kocak ini namanya menyatu dengan alam Jadi dahar di alam Messiah Penat untuk dengan alam Nah nice Enggara Nayang yang kekalikin Hanya ngeículo More Hanya Mat Hai Inak Benar Enak 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 Oke, sempat kocak. Alhamdulillah, habis. Tinggal rongkong. Mantap, pokoknya. Pokoknya, pantau terus petualangan kami ke tempat-tempat yang lain yang lebih seru, yang lebih kocak, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!